Pemirsa ada kabar gembira buat warga Indonesia Timur, khususnya Makassar, di Yaya, ada apa itu? Nah ini di Makassar, Pemirsa, ada sebuah produsen pabrik cat yang membuka gudangnya di sana, di mana sebagai gerbangnya Indonesia Timur, warga di sana punya makin banyak pilihan kalau mau membeli cat untuk mempercantik rumah, ataupun lingkungan sekitar tempat tinggal dengan variasi pilihan yang menarik, Pemirsa. Untuk memperluas bisnisnya di Indonesia Timur, PT. Kansai Prakarsa Kotings membuka cabang baru dengan meresmikan sebuah gudang seluas 500 meter persegi di kawasan industri Makassar Square Warehouse, Biringkanaya, Kota Makassar. Resmian ini diadiri Presiden Direktur PT. Kansai Prakarsa Kotings, Yasuhiro, Sales Direktur PT. Kansai Prakarsa Kotings, Matsuhiro Urata, dan GM Nasional Dekoratif PT. Kansai Prakarsa Dekoratif, Liza San. Produsen berbagai jenis cat yang berdiri sejak tahun 1977 di Indonesia ini memiliki tujuh cabang di tanah air, salah satu yang di kota Daeng, Sulawesi Selatan. Resmian gudang PT. Kansai Prakarsa Kotings ini bertujuan memperluas bisnisnya di Indonesia Timur. Kansai Prakarsa Kansai kita menyebabkan Sudah 40 tahun, Kansai Hadin melayani konsumen Indonesia di berbagai sektor. Mulai dari dekoratif untuk retail dan proyek, refinish untuk mobil dan motor, hingga pelapis kayu serta pelapis pelindung untuk kalangan industri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, INews melaporkan.